Halo, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial. Tapi sebelumnya, terima kasih yang sudah mampir di channel saya. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe dan juga like maupun share video-video yang ada di channel saya ini. Bagi kalian yang baru saja mampir di channel ini, silahkan klik juga subscribe, like dan juga share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Oke, hari ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menonton YouTube apabila kita sedang menjalankan sebuah aplikasi. Jadi, kita bisa menjalankan aplikasi sambil menonton tayangan video YouTube. Ini untuk PC ataupun laptop. Caranya sangat mudah, yaitu kita membutuhkan sebuah extension yang namanya kita cari dulu di Chrome Web Store. Kita harus menggunakan sebuah extension yang namanya Flow Floating Video. Nah, oke. Floating Player atau istilahnya Picture in Picture Mode. Kita klik saja ekstensi ini, kemudian ini di tempat saya sudah saya tambahkan. Silahkan kalau di tempat Anda belum ada, silahkan klik saja add to Chrome. Nanti akan ditambahkan ekstensi floating player pada Chrome Anda. Baik, setelah itu, kita misalnya sedang membuka aplikasi. Saya sedang menjalankan sebuah aplikasi. Dan ingin bekerja sambil menonton tayangan misalnya film ataupun video musik. Oke, ini misalnya saya sedang bekerja di sebuah aplikasi, kemudian ingin bekerja sambil menonton tayangan yang ada di YouTube. Entah itu film ataupun musik, karena mungkin itu bisa memberi semangat ataupun memberikan inspirasi. Nah, caranya kita buka saja YouTube. Kemudian kita cari video yang akan kita putar. Misalnya ini. Oke, setelah itu, kita klik pada bagian ekstensi disini. Kita klik, kemudian kita pilih floating player. Oke, video tadi akan menjadi kecil di sebelah sini. Nah, ini bisa kita geser-geser. Kemudian misalnya kita mau membuka aplikasi yang tadi, kita jalankan, kita buka saja. Video YouTube tadi masih akan ada di sini. Nah, ini bisa kita geser-geser kemanapun kita suka. Ataupun bisa juga ukurannya ini dikecilkan atau dibesarkan. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada tombol pause. Kemudian di sini ada tombol back to tap ini untuk mengembalikan video ini ke tab Google Chrome. Kemudian ini ada tombol close. Oke, baik. Demikian tips dari saya mengenai cara menonton video YouTube sambil membuka aplikasi. Semoga tips ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Supaya orang lain juga mengetahui tentang informasi ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi.